Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencar Hikmah Kali ini kita akan bahas Wong Feihung Ternyata Wong Feihung adalah pendekar muslim Sina Mari kita sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua Pasti akan banyak orang kaget melihat video ini Bukti menunjukkan bahwa sang legenda Kung Fu Jina yang kita kenal ternyata adalah seorang muslim Namun perjalanan sejarah halak yang akhirnya kemudian mengaburkan identitas muslim yang dianud oleh seorang Wong Selama ini kita hanya mengenal Wong Feihung sebagai jagoan Kung Fu dalam film On Sea Upon A Time In China Dalam film itu, karakter Wong Feihung diperankan oleh aktor terkenal, Hong Kong, yaitu Jet Li Namun siapakah sebenarnya Wong Feihung? Ternyata Mengenai Kemusliman Wong Memang telah sengaja dibolakkan oleh pihak tertentu Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk kepentingan politik komunis Cina kala itu Wong Feihung Atau Faisal Hussein Wong Wong Feihung adalah seorang ulama, ahli pengembatan dan ahli bela diri legendaris yang namanya didetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina Namun pemerintah Cina sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Feihung Sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina Ayahnya bernama Wong Kai Ying Merupakan seorang tabib yang ahli dalam bela diri Tiongkok, Wushu dan Kung Fu Ayahnya mempunyai sebuah klinik pengembatan bernama Po Chin Lab di kantor Wong Kai Ying adalah seorang ahli bela diri yang sangat menguasai ilmu Wushu tingkat tinggi Ketinggian ilmu bela diri yang dimiliki Wong Kai Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuantung Posisi macan kuantung ini di kemudian hari diwariskan kepada Wong Fei Hung Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek centon untuk menyebut nama Arab yaitu Faiz Sementara nama Hung juga merupakan dialek centon untuk menyebut nama Arab yaitu Hussein Jadi bila diartikan dalam bahasa Arab namanya adalah Faizal Hussein Wong Sebutan nama Fei ini juga merujuk kepada orang-orang Cina Muslim di Malaysia dahulu kala yakni kelompok atau keluarga haisan di perak Malaysia Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengembatan tradisional dan teknik bela diri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu Karena itulah masyarakat kuantung sangat menghormati keluarga Wong Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengembatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar ongkos pengembatan Meski demikian keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh Keluarga Wong tidak pandang bulu tanpa memperdulikan suku, ras, agama Semua dibantu tanpa pilih kasih Di sisi lain, secara rahasia keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintah dinasti Qin yang dikenal sebagai penindas rakyat Dinasti Qin ialah dinasti yang merobohkan kekuasaan dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satuna dinasti kaisar China yang anggota keluarganya banyak yang membeluk agama Islam Wong Fei-Hung mulai mengasah bakat bela dirinya dengan berguru kepada Luk Ahshoy Yang juga pernah menjadi guru ayahnya Luk Ahshoy Inilah yang kemudian mengajarnya dasar-dasar jurus Hung Gar Jurus Hung Gar yang membuat Wong Fei-Hung berhasil melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang menjadi legenda Dasar-dasar jurus Hung Gar kemudian dikembangkan dalam merupakan andalan dari Hung Weikun Kakak seperguruan Loh Ahshoy Hung Heikun adalah seorang pendekar Shaolin yang berhasil selamat dari peristiwa pembakaran dan pembataian oleh pemerintah dinasti Qin pada 1734 Hung Heikun Hung Heikun ini juga pemimpin pemerontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Qin yang datang dari Myshurya Sekarang kita mengenalnya sebagai Korea Jika saja pemerintah Qin saat itu tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing Rusia, Inggris, Jepang Pemberontakan pimpinan Hung Heikun Nishaya akan berhasil mengusir penduduk dinasti Qin Setelah berguru kepada Loh Ahshoy Wong Fei Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20an tahun Maka Wong Fei Hung kemudian menjelemah menjadi ahli pengobatan atau tabib dan bela diri terkemuka Bahkan ia berhasil mengembangkan menjadi lebih hebat lagi daripada sang ayah Selain dengan tangan kosong, Wong Fei Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata Masyarakat Centon pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri Bagaimana ia seorang diri hanya memakai tongkat berhasil menewaskan lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Centon Para begendal tersebut mengoroyok Wong Fei Hung Karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras Dalam kehidupan keluarga Allah SWT banyak mengujinya dengan berbagai jawaban Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden berkelahian dengan mafia Centon Wong Fei Hung tiga kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam siap pendek Setelah istri ketiganya meninggal, Wong Fei Hung memutuskan untuk hidup sendiri Sampai kemudian ia bertumbuh dengan Mok Gwailan Seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri Mok Gwailan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat Mok Gwailan turut mengajar bela diri pada kelas khusus wanita Ataupun perempuan di perguruan suaminya Pada 1924, Wong Fei Hung meninggal dalam usia 77 tahun Masyarakat China khususnya kuantung dan canton Mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum Mustad Afin Ataupun tertindas yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka Wong Fei Hung wafat dengan meninggalkan nama harum Yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup melihat Salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah SWT Salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah SWT kepada seorang Muslim selain mati syahid Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT Dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita semua Terutama generasi muda Muslim yang hidup setelahnya Ini bersumber daripada kumpulan misteri.com Mudah-mudahan berita ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh